contohnya seperti ini ya nih pimos gue ganti jadi embok nih akibat gue galau nggak bisa nge-bipas yang versi terbaru aduh protection nya 360 jiagu susah teman-teman ya langsung saja kita ke tutorialnya di sini kalian tinggal punya ini doang nih satu MT Manager dan satu ini untuk bahannya yang tidak ada protection nya ya atau tidak ada keamanannya sudah di bifas yang versi VV atau mod ya tapi kalau kalian mau merubah yang lain kalian harus nge-bipas dulu namun kali ini saya akan membahas tentang cara mengganti namanya saja ya kalian bisa menge-bipas ini apa contohnya kalian merubah icon juga bisa ya menjadi gambar kalian gitu namun sekarang nama dulu ya Oke kita langsung saja buka MT managernya bisa sertakan untuk dininya downloadnya di film komentar di deskripsi ya di sini kita pilih ini dulu kawan-kawan ini dulunya hampir ini dulu di sini saya belum vf-nya saya pakai akun gratis dan ini juga bisa di install di room pimos ya yang akses root dan ini kan tidak root banget nih HP saya kan odo nih susah di rootnya dan ini bermanfaatlah buat para uprecker mah ya Oke langsung saja kita di sini ekstrak dulu ekstrak dulu ya aplikasi pimosnya yang terinstall bisa dibilang ini di backup guys nah yang di aplikasi ini yang backupannya ya kita tunggu aplikasi pengguna bahkan aplikasi sistem juga bisa ya di sini ya Nah di sini sudah ada ya paling atas nih mbok nih mboknya pimos nah disini perlindungannya tidak ada perlindungan di kalian tinggal ini dah bisa ya sudah di ekstrak nah ini ada yang kemarin yang semalam saya ini ya mencoba gagal terus ya bisa dilihat ya di sini perlindungannya kawan-kawan perlindungan perlindungan ini 360 jegu ya yang dimana OJOL juga pakai perlindungan ini 360 jegu susah mental nv mental ini juga mental ya kamannya semakin tinggi jadi nggak bisa dibipas apalagi vf-nya Oke kita lanjutkan untuk ininya ini udah ada ya mbok no di atas Nah kita buka ya kita klik seperti ini dan kita klik melihat yang ini nah disini kita pilih yang race course race course ya race course race course apa-apa yang ini guys ya nah yang ini nih aduh cowok banget nih nih yang ini nih aduh yang ini guys ya yang kuning oke kita buka yang kuning gua mau pelan-pelan manggal karya tidak salah yang lainnya pemennya sepam terus bingung jawabannya nggak bisa dilihat cuman ada pemberitahuan dilihat nggak ada sepam disini tentunya kita pilih yang ini ya yang ini kalau yang ini harus pakai akun vf kita harus bayar dulu dan ini juga masih versi ofisial ya mt-managernya oke kita pilih yang ini kawan-kawan heis kegedean yang kedua ya ini yang kedua nih nah yang kedua nah disini sudah ada ya kolom tali cari penilai sumber daya sekena id dan kita pilih yang paling bawah ya paling bawah ini vmos.com.com.vmospro.pro ini dibalik nih aduh ya kita buka pelan-pelan guys biar kalian tidak ini ya di sini cari string ya ini dia string ada string kita pilih string kita pilih string kita pilih lagi string yang di atas kawan-kawan nah disini kita scroll ke bawah pelan-pelan aja pelan-pelan aja biar paham guys ini ganti nama doang kok nah belum ya belum ketemu belum ketemu mana nih mbok nih ada nih nah ada nih guys ini ya inget yang ini nih app nem ya Nah kita buka klik maksudnya ya di sini kalian terserah mau ganti apa contohnya disini gua ganti emak gitu ya cuma gue janganlah mantan aja mantan mantan nah oke nah sudah setelah setelah sudah oke gini kalian tinggal kembali kawan-kawan kembali ya pencet kembali nih kembali terus kembali lagi pencet kembali lagi sampai muncul seperti ini ya kita simpan dan keluar ini jangan lupa dicentang ya tanda tangan dan oke sudah ya strength sangat mudah sekali untuk ganti nama guys oke kita tinggal langsung install yang hijau nih ya ini ditandai yang hijau nih kalau udah oke yang hijau nih kita uninstall dulu yang itu ya kita uninstall yang ini simbok nih Aduh uninstall dulu biar nggak bentrok nah kita bongkar Oke sudah hilang ya kita buka lagi empty managernya nah disini kita pilih install install nah ya kita pilih install kawan-kawan nah pelan-pelan aja nah disini namanya sudah ganti lihat ya namanya sudah ganti mantan reinstall ya install install paket aja install install update install 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 dan kita tunggu nah disini kita selesai dulu ya biar kita lihat dulu di sini sudah jelas mantan ya kelihatan mantan kita kembali saja kawan-kawan kembali ya kita cari kalau sudah berubah nah ini sudah berubah kawan-kawan di mantannya nah seperti itu saja ya untuk langkah awal tentang empty manager nanti next video mungkin kita akan membahas secara akar ya kita saya juga pakai ini di sini kok kawan-kawan pakai empty managernya suka pakai itu dan saya suka pakai yang diinstal di ini adik-mauz di rumah yang murah lurut oke gue buat lebih pas enak kondor lebih pas ya pokoknya di rumah koding bahasa kerennya cuman saya masih belajar saya juga nggak sombong Oke